Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Dan Li Shaolong kerja kerasnya bukanlah apa-apa. Menanggapi hal tersebut, Li Shaolong pun segera berkata bahwa Nyonya Xiaoki terlalu rendah hati. Selain itu, dalam waktu 2000 tahun, Nona Xiaoki pada saat ini telah bisa menerobos bintang ketiga ke tahap awal bintang keempat. Jika bukan karena bakat luar binasa dari Nyonya, bahkan dengan bimbingan semua orang pada saat ini akan sangat sulit untuk melakukannya. Di sisi lain, Xinyan yang telah tenang segera meraih tangan Xiaoki dengan senyum ringan. Xinyan berkata bahwa bakat dari saudari Xiaoki memang pilihan utama. Xinyan khawatir Xiaoki akan menyusul Xinyan di masa depan. Menanggapi hal itu, Xiao Zhan dan semua orang pun mengangguk satu persatu. Xiao Yao pada saat ini memiliki ekspresi bangga dan merupakan sebuah kehormatan baginya karena membuat kemajuan besar seperti itu. Xiao Yan juga pada saat ini sangat senang dan memandang ke arah Xiaoki dengan penuh minat. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiaoki akan bisa menjadi kekuatan utama di Xiao Mansion di masa depan. Setelah semua keterkejutan yang terjadi di Xiao Mansion pada saat ini, mereka pun segera berbincang-bincang santai. Di dalam perbincangan ini, Xiao Yan dan yang lainnya merumuskan mengenai jabatan yang harus dibuat di Xiao Mansion. Pada saat ini, Xiao Qi ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk urusan dalam dari Xiao Mansion. Xiao Qi akan mengelola Xiao Mansion di bawah bimbingan dari Li Shaolong. Sementara itu, Li Shaolong memiliki saran bahwa mereka harus memiliki wakil direktur. Wakil direktur ini berfungsi untuk membantu Xiao Qi mengurusi permasalahan lain di Xiao Mansion. Pada saat ini, Li Shaolong memiliki seorang kandidat yakni Tetua Xiao Li. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar masukan dari Li Shaolong ini. Xiao Yan tidak menyangka bahwa leluhur Xiao Li memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun sebelumnya ia memimpin klan Xiao, namun itu hanya sebatas di kota Dizou. Xiao Yan pada akhirnya segera setuju dengan masukan dari Li Shaolong. Sementara itu Li Shaolong berkata bahwa leluhur Xiao Li memiliki kemampuan yang sangat unik. Dengan pengalamannya ia benar-benar memiliki pengetahuan yang luas. Xiao Yan saat ini tersenyum puas dengan prestis yang dibuat oleh leluhur Xiao Li. Setelah membahas semuanya, Xiao Yan pun segera menoleh ke arah semua orang dan berkata apakah ada lagi yang bisa dilaporkan. Semua orang saling memandang sebelum akhirnya menatap kosong ke arah Xiao Yan. Sementara itu Zenny sangat bijaksana dan tahu bahwa pertanyaan Xiao Yan ini jelas bukan tanpa tujuan. Zenny pada saat ini berpikir mengenai keterampilan bertarung tim kelas D yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua kepada Xiao Yan. Keterampilan ini membutuhkan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik. Akhirnya bibir Zenny sedikit terbuka dan mulai bertanya kepada Xiao Yan. Mungkinkah yang dimaksud oleh Xiao Yan adalah keterampilan pertarungan tim tersebut? Xiao Yan pun tersenyum dan menoleh ke arah Zenny sambil mengangguk. Xiao Yan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudari Zenny memang benar. Jika keterampilan pertarung tim ini dikuasai, kekuatan tempur kelas atas Xiao Mansion akan meningkat pesat. Mendengar hal ini semua orang pun benar-benar sangat gembira. Namun pada saat ini hanya Li Shaolong yang mengerutkan keningnya dan memikirkan hal ini. Li Shaolong akhirnya segera berkata jika ia ingat dengan benar. Untuk melatih keterampilan bertarung tim ini tidak hanya kekuatan jiwa yang harus mencapai tahap akhir keadaan di, tetapi juga kekuatan tubuh harus mencapai tahap akhir tahap bintang ke-6. Oleh karena itu, tuan muda Xiao Yan pada saat ini bisa melihat tidak satupun di antara mereka yang memenuhi persyaratan tersebut. Mendengar perkataan Li Shaolong ini, semua orang yang sangat gembira seketika terdiam. Melihat semua orang yang terdiam dengan penuh pemikiran atas metode apa yang dimiliki oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengelah nafas dan tersenyum sebelum akhirnya melirik ke arah semua orang. Akhirnya Xiao Yan pun segera bertanya apakah mereka semua ingat tentang cinta jiwa. Menanggapi hal itu, Xiao Zhan segera pulih dan berteriak kegirangan. Ia berkata bahwa Lang Tian sebelumnya telah menerobos kekuatan jiwanya ke tahap akhir keadaan di. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan hal itu? Lang Tian benar-benar berhasil menerobos dengan ramuan cinta jiwa yang dibuat oleh tuan muda Xiao Yan. Apakah tuan muda Xiao Yan pada saat ini tidak ingin menyempurnakan pil cinta jiwa untuk Xiao Zhan, Li Shaolong, dan Feng Feng? Melihat Xiao Zhan yang begitu bersemangat, Nan Erming pun segera berteriak kepada Xiao Zhan. Ia bertanya mengapa Xiao Zhan pada saat ini benar-benar begitu bersemangat. Apakah Xiao Zhan tidak tahu bahwa pil cinta jiwa ini hanya memiliki peluang kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa? Selain itu, apakah Xiao Zhan lupa pada saat ini ia berasal dari klan monster? Dengan begitu dapat dikatakan peningkatan dari Xiao Zhan pasti akan sangat kecil. Mendengar perkataan dari Nan Erming yang memang benar ekspresi Xiao Zhan pun pada saat ini tiba-tiba meredup. Melihat hal ini Xiao Yan pun tertawa kecil sebelum akhirnya berkata kepada Nan Erming dan Xiao Zhan. Xiao Yan menjelaskan bagaimana mungkin seorang bisa yakin akan segala sesuatu di dunia ini. Selama ada peluang untuk meningkatkan kekuatan jiwa maka itu benar-benar sebuah keberuntungan. Semua orang pun mengangguk dan menyadari apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar. Xiao Zhan juga pada saat ini menjadi bersemangat lagi. Sementara itu Xiao Yan menoleh ke arah semua orang dan berkata kali ini Xiao Yan akan menyempurnakan cinta jiwa untuk semuanya. Xiao Yan akan membiarkan semua orang mencoba keberuntungannya masing-masing. Semua orang pun dipenuhi keheranan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Zenny pun pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan dengan senyum di bibirnya. Zenny bertanya apakah Xiao Yan telah memanen banyak bahan obat untuk memulihkan cinta jiwa di dalam ilusi. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa ia telah mendapat beberapa buah kehidupan dan air dari sembilan mata air. Xiao Yan menemukannya di dalam ilusi dan kolamnya benar-benar sangat penuh. Xiao Yan mengisi semua botol yang ia bawa dan itu benar-benar masih kurang cukup. Oleh karena itu Xiao Yan menuangkan banyak pil dan menggunakan botolnya untuk mengambil air tersebut. Mendengar hal ini Zenny benar-benar sangat gembira. Air dari sembilan mata air ini benar-benar sangat sulit untuk ditemukan. Selain itu jika ada harga untuk membelinya juga benar-benar sangatlah tinggi. Semua orang juga pada saat ini bergembira di tengah-tengah situasi yang mengembirakan. Sementara itu pada saat ini Li Shaolong kembali bertanya kepada Xiao Yan. Li Shaolong berkata bahkan jika ia Xiao Zhan dan Fang Fang beruntung. Setelah mereka mengkonsumsi pil cinta jiwa mereka semua memiliki peluang kecil untuk menang. Namun meskipun kekuatan jiwa mereka telah ditingkatkan ke tahap akhir keadaan di. Tetapi kekuatan tubuh benar-benar sebuah masalah besar. Mungkinkah tuan muda Xiao Yan? Li Shaolong berhenti berbicara bersamaan dengan sosok yang buru-buru masuk dan berteriak dengan marah. Sosok ini adalah langtian yang berteriak mengapa tuan muda Xiao Yan tidak memberitahunya ketika ia akan kembali. Jika bukan karena penjaga yang baik hati yang mengingatkannya. Ia tentu tidak akan tahu tuan muda Xiao Yan telah kembali. Menanggapi hal itu Xiao Zhan pada saat ini hanya menghela nafas. Xiao Zhan segera berkata bahwa ia benar-benar telah memberitahu langtian. Namun semua ini benar-benar salah langtian karena ia benar-benar terlalu fokus dalam memurnikan obat. Xiao Zhan telah memberitahu langtian tiga kali ketika ia menatap ke arah kuali. Langtian pun segera menepuk dahinya karena malu setelah mendengar perkataan Xiao Zhan. Akhirnya langtian pun menatap ke arah Xiao Yan dan meminta maaf karena ia benar-benar terlalu fokus dalam pemurnian. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa ia juga telah mengerti. Mereka yang tidak melakukan pemurnian obat tentu saja tidak akan memahaminya. Tetapi Xiao Yan yang pada saat ini juga seorang alkemis tentu saja memahami hal tersebut. Namun Xiao Yan pada saat ini tetap berharap bahwa langtian lebih memperhatikan istri jahat dan jangan kelelahan. Menanggapi hal itu langtian sedikit tersentuh di dalam hatinya. Ia pada akhirnya segera berkata agar tuan muda Xiao Yan tidak perlu khawatir. Sebaiknya tuan muda Xiao Yan melihat level langtian pada saat ini. Xiao Yan merasakan aura langtian yang pada saat ini benar-benar menjadi semakin kuat. Xiao Yan pun segera bertanya apakah langtian pada saat ini telah menembus bintang lima. Longyi pun bertanya dengan heran mengapa langtian benar-benar melesat begitu cepat. Apakah langtian yang seorang pecandu obat masih punya waktu untuk berlatih? Menanggapi hal itu langtian pada saat ini hanya tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasakan kekuatan spiritual langtian dan segera menanyakannya. Langtian pun tersenyum dan berkata tuan muda Xiao Yan bisa merasakan semuanya. Begitu ia menembus bintang lima ia berpikir ia akan memiliki lebih banyak doki. Ia akan memiliki energi lebih banyak dalam memurnikan obat di masa depan. Oleh karena itu ia tidak bisa menahan diri dan bergegas untuk kembali memurnikan obat. Ia terus menerus berlatih dan ia tidak tahu berapa lama ia telah berlatih. Tetapi tiba-tiba ia menemukan bahwa kekuatan spiritualnya telah menembus puncak keadaan di. Bahkan ia tidak tahu kapan ia telah menerobos hal tersebut. Xiao Yan dan semua orang pada saat ini hanya bisa tersenyum masa mendengar perkataan langtian. Langtian benar-benar terobsesi dengan pemurnian pil obat hingga ia bahkan tidak tahu bahwa kekuatannya telah menembus. Xiao Yan pun segera pulih sebelum akhirnya segera teringat sesuatu. Xiao Yan segera bertanya kepada langtian bahwa ia telah mendengar langtian tidak berani memperbaiki pil hati ungu lagi. Mendengar Xiao Yan menyebutkan pil hati ungu ini mata cerah langtian segera menjadi lebih gelap. Langtian berkata bahwa ia benar-benar tidak memiliki keberhasilan 100%. Langtian pun segera mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Langtian menjelaskan bahwa di dalamnya ada semua bahan obat untuk memurnikan pil hati ungu. Ia telah membaginya dan ada 348 salinan. Ia meminta maaf kepada tuan muda Xiao Yan karena ia telah membuang 14 salinan. Xiao Yan pun segera mengambil cincin penyimpanan tersebut dan tersenyum ke arah langtian. Xiao Yan menepuk bahu langtian dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Mulai saat ini serahkan semua ini kepada Xiao Yan untuk ditangani. Langtian pun tersenyum dan Xiao Yan lanjut bertanya pada saat ini apa yang telah langtian latih. Menanggapi hal itu langtian pun segera berkata bahwa ia meminta nona zeni untuk membantunya membeli resep obat kelas 5 paling dasar. Ramuan ini ia gunakan untuk memurnikan pil yang disebut pil yiki. Langtian telah memurnikan pil yiki ini selama 2000 tahun. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menatap ke arah langtian dan tidak dapat membayangkan bahwa seorang alkemis berulang kali memperbaiki pil yang sama tanpa mengubahnya selama 2000 tahun. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah pil yiki ini begitu spesial. Langtian menjelaskan tidak ada yang istimewa dari pil ini. Itu hanya untuk meningkatkan kecepatan pemulihan doki hingga 50%. Dodi yang berperingkat tinggi biasanya menggunakan ini untuk memulihkan doki mereka. Langtian menyadari bahwa cairan roh bening hanya dapat memulihkan kurang dari 20% energi doki dodi bintang 5 dalam sekejap. Langtian merasa kecepatan pemulihan doki ini benar-benar sangatlah penting. Oleh karena itu pil ini akan membantu dodi bintang 5 dalam memulihkan doki-nya. Menanggapi perkataan langtian ini, Lisa Long segera berkata bukankah pil yiki ini tersedia di mana-mana. Oleh karena itu untuk apa langtian menyempurnakan begitu banyak pil? Langtian segera menjawab bahwa ia melihat akan ada banyak dodi bintang 5 dan 6 di istana Xiao Mansion ke depan. Oleh karena itu langtian terus berlatih untuk memurnikan pil ini. Dengan begitu di masa depan mereka tidak harus membeli pil ini di luaran. Selain itu obat mujarab kelas 5 ini benar-benar sangat mahal. Dengan langkah ini maka mereka akan bisa menghemat banyak uang. Mendengar penjelasan dari langtian ini, Xiaoyan dan semua orang pun seketika tergerak. Xiaoyan diam-diam memegang bahu langtian dan Xiaoyan menstabilkan esmosinya. Pada titik ini Xiaoyan tersenyum misterius ke arah langtian. Namun Xiaoyan tidak berbicara sebelum akhirnya menoleh ke arah semua orang dan bertanya kembali ke arah langtian. Xiaoyan bertanya apakah langtian masih ingat pil perbaikan sum-sum. Langtian pun segera berkata tentu saja ia masih mengingat pil tersebut. Bagaimana mungkin langtian bisa melupakan pil yang bisa digunakan untuk merendam tubuh? Pil ini memiliki efek mencuci otot dan memotong sum-sum serta memperkuat tubuh. Xiaoyan pun mengangguk perlahan dan berkata langtian memang benar. Lumut segel roh yang mereka cari terakhir kali adalah bahan obat terpenting untuk memurnikan pil sum-sum. Hanya saja pil tingkat 5 ini adalah yang paling sulit untuk disempurnakan di antara pil puncak tingkat 5. Ketika Xiaoyan pertama kali mencapai puncak bintang kelima, Xiaoyan menggunakan semua lumut segel roh untuk menyempurnakan beberapa pil ini. Pil ini memiliki efek magis untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Xiaoyan menyadari selama ada cukup pil kultivasi sum-sum ini untuk merendam tubuh. Tidak sulit bagi puncak bintang kelima Dodi mencapai ke bintang 6 tahap awal Dodi. Semua orang menelan ludah mereka setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Wajah mereka segera meledak dipenuhi dengan kegirangan. Bahkan King Haoran yang selalu tenang pada saat ini tidak bisa menahan diri. Sementara itu langtian tiba-tiba menyadari sesuatu dan menoleh ke arah Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan yang terselubung dan ia segera bertanya apakah tuan muda Xiaoyan ingin langtian memperbaiki pil sum-sum tersebut. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk hingga langtian pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Sementara itu Xiaoyan segera menoleh ke arah Zeni dan meminta Zeni untuk mencarikan bahan obat umum yang mudah dibeli. Zeni pun mengangguk setuju dengan permintaan dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan kembali menoleh ke arah langtian. Xiaoyan berkata sebelum langtian memurnikan pil kultivasi sum-sum, langtian harus memurnikan banyak pil peremajaan. Hal itu dikarenakan pil peremajaan jauh lebih mudah untuk disempurnakan jika dibandingkan dengan pil kultivasi sum-sum. Pada saat ini setidaknya langtian harus memurnikan lebih dari 20 pil peremajaan. Mendengar jumlah ini, King Mu'er seketika sedikit terkejut. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan mengapa Xiaoyan ingin memurnikan pil peremajaan begitu banyak. Apakah Xiaoyan pada saat ini kekurangan uang dan ingin menjual pil tersebut? King Mu'er menyadari bahwa di kejadian sebelumnya pil peremajaan ini benar-benar laku kelas di pelelangan. Sementara itu mata Xiaoyan pada saat ini segera menyapu empat gadis yakni King Mu'er, Xiaoki, Zenny, dan Ziying. Xiaoyan pun tersenyum tipis dan balik bertanya tidakkah mereka menginginkan pil ini. Alis para wanita ini seketika bergetar mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Tentu saja tidak ada yang akan menolak pil peremajaan. Pil ini benar-benar sangat berguna untuk para wanita demi menjaga kesehatan kulit mereka. Bahkan pada saat ini King Haoran dan Li Shaolong menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar sengaja membuat para wanita ini benar-benar bahagia. Sementara itu Zenny pada saat ini segera mengerutkan keningnya karena teringat sesuatu. Zenny segera berkata bahwa ia ingat memurnikan kedua jenis pil ini membutuhkan buah kehidupan. Apakah Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini telah mendapatkan banyak buah kehidupan di dalam ilusi kali ini? Menanggapi hal itu Longyi pada saat ini benar-benar tidak dapat menahan diri. Longyi pada saat ini segera berkata bahwa mereka benar-benar tidak tahu berapa banyak buah kehidupan yang telah didapatkan di gua darah oleh ayahnya. Seluruh pohon pada saat itu dipenuhi dengan buah kehidupan dan berhasil mereka gondol. Zenny pada saat ini segera terkejut dan segera menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya lanjut bertanya. Bagaimana dengan darah naga dan Phoenix yang mereka butuhkan untuk memurnikan pil tersebut? Alice Longyi pada saat ini kembali berkedut dan berkata bahwa mereka jangan khawatir. Dengan ekspresi dipenuhi kegembiraan dan bangga, Longyi segera berkata bahwa mereka telah memburu keduanya. Selain itu mereka benar-benar sangat besar dan mereka benar-benar mendapatkan banyak hasil. King Mu'er, Zenny, Xiaoki, dan Zijing pada saat ini benar-benar bersemangat mendengar perkataan dari Longyi. Dengan begitu maka mereka yakin Xiaoyan akan bisa memurnikan pil peremajaan. Sudah menjadi sifat wanita untuk mencintai sebuah kecantikan. Hati keempat gadis ini benar-benar tidak bisa berhenti berdetak kencang dan membayangkan bisa mempertahankan kecantikan mereka selamanya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Setelah itu ia menoleh ke arah Longyi dan bertanya. Xiaoyan berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan telah memberikan mereka banyak kejutan. Lalu bagaimana dengan Longyi dan apa yang telah ia dapatkan di dalam ilusi? Menanggapi hal itu Longyi tertawa dan berkata bahwa ia khawatir Xiaoyan akan terengangah setelah ia mengeluarkan harta yang ia dapatkan. Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya dan menatap remeh kepada Longyi. Melihat hal tersebut Longyi pun tersenyum sebelum akhirnya berdiri di depan semua orang. Semua orang pada saat ini juga menatap ke arah Longyi dengan penuh penasaran. Akhirnya dengan pemikiran Longyi seluruh tubuh Longyi segera ditutupi sepasang baju besi emas yang berkilauan. Pada saat yang bersamaan semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah setelah terkejut oleh guntur dan kilat yang lebat. Mereka memandang ke arah Longyi yang pada saat ini seluruh tubuhnya benar-benar dilapisi oleh baju besi yang dipenuhi dengan kilat dan bertanya dengan heran apakah ini. Mendengar hal itu Longyi pun segera menjelaskan apa yang ia dapatkan kepada semua orang. Mendengar penjelasan ini mata Xiaozan dan yang lainnya menatap lurus ke arah armor yang dikenalkan oleh Longyi. Semua orang benar-benar terkejut mendengar pertahanan dari baju besi yang dimiliki oleh Longyi ini. Sementara itu Longyi pada saat ini benar-benar sangat puas melihat semua orang yang terngangak-ngangak. Akhirnya ia kembali memasukkan baju besi tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Semua orang pada saat ini kembali menjadi rileks setelah benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang pada saat ini segera berbincang-bincang di bawah kegembiraan. Lalu entah lama King Haoran memerintahkan semua orang untuk memperhatikannya. King Haoran memerintah semua orang untuk kembali duduk dan tenang. King Haoran lanjut berkata agar semua orang bersiap sepenuhnya siapa tahu mereka bisa mendapatkan kejutan lain. King Haoran pun menoleh ke arah Xiaoyan dan semua orang seketika mengikuti tatapan King Haoran. Menyadari hal ini Xiaoyan mengerti bahwa semua orang ingin mendengar cerita Xiaoyan di dalam. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya bertanya sambil tersenyum. Xiaoyan berkata ia tidak tahu apakah ketika Xiaoyan membunuhun Yingje dapat disebut sebagai sebuah kejutan. Mata King Haoran seketika melotot dan copot. Ia benar-benar terkejut sebelum akhirnya bertanya apa yang baru saja Xiaoyan katakan. Benarkah Xiaoyan telah membunuhun Yingje? Semua orang juga pada saat ini membeku di wajah mereka setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan dengan ringan tersenyum dan menganggu. Xiaoyan berkata bisakah ia bercanda mengenai hal ini? King Haoran pada saat ini segera pulih dan bertepuk tangan. Ia pun tertawa dan berkata bahwa ini adalah sebuah kejutan yang sangat besar. Klan Iblis Jiwa adalah masalah serius di hati King Haoran. Akhirnya jenius yang tak tertandingi dari klan Iblis Jiwa yang merupakan bahaya besar yang tersembunyi benar-benar telah dihabisi. Saudara Xiaoyan benar-benar banyak membantu King Haoran dengan menyingkirkannya di dalam ilusi. Semua orang pada saat ini segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan atas keberhasilannya. Sementara itu Zeni pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiaoyan. Zeni berkata bahwa ia benar-benar ingin tahu karena ia juga benar-benar penasaran. Hun Yingjie ini adalah pembunuh yang pandai sekali bersembunyi. Bagaimana tuan muda Xiaoyan bisa membunuh orang yang benar-benar sulit untuk ditangkap? Xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa memang di antara para jenius yang pada tingkat yang sama, tidak ada yang bisa menandingi tipu daya dari Hun Yingjie. Setelah itu Xiaoyan lanjut menjelaskan bagaimana Hun Yingjie menyiapkan penyergapan terhadapnya. Xiaoyan menjelaskan bagaimana ia membuat jebakan untuk Xiaoyan. Semuanya Xiaoyan ungkapkan pada forum ini dan semua orang benar-benar sangat terjakut. Semua orang tidak menyangka bahwa Hun Yingjie benar-benar bisa lolos dari deteksi kekuatan spiritual. Di sisi lain, King Haoran mengacungkan jempol kepada Xiaoyan sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Akhirnya ia bertanya kepada Xiaoyan setelah ia membunuh Hun Yingjie. Apakah Xiaoyan tahu alasan mengapa ia bisa menghindari deteksi kekuatan spiritual Xiaoyan? Semua orang pun memandang ke arah Xiaoyan dipenuhi dengan perasaan ingin tahu. Akhirnya Xiaoyan pun segera menarik nafas dan menjelaskan semuanya. Xiaoyan segera mengeluarkan token yang ia dapatkan dari cincin penyimpanan Hun Yingjie. Ketika melihat token dengan tanda perak, semua orang pun menarik nafas. Semua orang menyadari bahwa ini adalah harta karun yang benar-benar sangat luar binasa karena bisa melindungi deteksi kekuatan spiritual. Dengan memiliki harta seperti itu, maka mereka benar-benar akan bisa menjadi pembunuh tersembunyi dan dapat dengan mudah melarikan diri. Sementara itu, King Haoran pada saat ini penasaran dan segera menarik token yang berada di tangan Xiaoyan. Ia pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya dan berusaha menganalisis, namun ia seketika berseru. King Haoran berkata bahwa benda ini benar-benar luar binasa karena ia benar-benar tidak bisa merasakannya. King Haoran pun memberikan selamat kepada Xiaoyan karena telah mendapatkan harta ini. Dengan harta ini akan sulit bagi pil-pilis aliansi bayangan dan iblis jiwa untuk mengetahui keberadaan Xiaoyan. Semua orang pun mengangguk setuju dan segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan mengangkat alisnya dan wajahnya pada saat ini segera mekar dengan suka cita. Xiaoyan sedikit merenung dan berkata bahwa yang paling cocok untuk hal ini. Xiaoyan terdiam sejenak ketika Xiaoyan membuat keputusan. Xiaoyan bergumam bahwa cincin ini sangat cocok untuk seseorang yang memiliki kekuatan tempur tinggi. Tampaknya cincin ini akan cocok untuk seorang pembunuh horror bintang ke-6 tahap menengah dengan fisik yang sangat yin. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Ziying dan lanjut menjelaskan. Xiaoyan berkata jika Ziying bisa mendekati musuh tanpa ada yang mengetahuinya. Xiaoyan berpikir bahwa itu pasti akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun. Oleh karena itu, benda ini akan digunakan oleh Ziying di masa depan. Mendengar hal ini, meskipun Ziying seketika sangat gembira namun tangannya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Ia pun segera menggelengkan kelapanya dengan tegas dan berterima kasih atas kebaikan Tuan Muda Xiaoyan. Tetapi barang ini benar-benar tidak bisa diberikan kepada Ziying. Ada banyak orang yang memata-matai Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini. Oleh karena itu, keamanan Tuan Muda Xiaoyan adalah satu-satunya hal yang paling penting. Mendengar hal itu, semua orang menganggukan kelapanya dan berbicara membujuk Xiaoyan. Di tengah-tengah tekanan semua orang, Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Xiaoyan akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan akan menggunakan benda ini terlebih dahulu. Xiaoyan akan memberikannya kepada Ziying setelah kekuatannya cukup meningkat untuk melindungi dirinya sendiri. Semua orang pada saat ini merasa lega setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Semua orang pada saat ini benar-benar bergembira, tetapi pada saat ini Xiaoki memikirkan sesuatu. Xiaoki pun segera berkata dengan terbunuhnya seorang jenius yang mereka hargai dan hilangnya harta karun milik mereka. Bukankah mereka akan curiga kepada kakak Xiaoyan dan Xiaoki khawatir mereka akan melakukan balas dendam kepada Xiaomin Shen? Menanggapi hal tersebut, semua orang pada saat ini ikut berpikir. King Haoran pada akhirnya segera berkata agar semua orang jangan khawatir. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mencurigai Xiaoyan yang membunuh Hun Yingjie. Hal itu dikarenakan Hun Yingjie telah mati di dalam ilusi dan banyak kandidat yang mampu membunuh Hun Yingjie. Terlebih lagi, meskipun begitu mereka tetap akan mengincar Xiaomin Shen. Bahkan mereka sebelumnya telah bekerja sama dengan aliansi bayangan untuk membunuh Xiaoyan. Dengan begitu terjadinya pembunuhan Hun Yingjie atau tidak oleh Xiaoyan. Mereka tidak akan berhenti untuk memburu Xiaoyan. Semua orang pun menganggup dan menyadari apa yang dikatakan oleh King Haoran memang masuk akal. Pada akhirnya mereka pada saat ini segera membahas semua kemungkinan yang ada. Di tengah-tengah perbincangan ini, Xeni segera mengungkapkan kekhawatirannya. Xeni khawatir kali ini permasalahannya tidak akan sesederhana itu. Xeni takut klan iblis jiwa akan memberitahu aliansi bayangan tentang penilaian terbaru mengenai kekuatan Tuan Muda Xiaoyan. Dengan begitu aliansi bayangan akan mengirim pembunuh yang lebih kuat. Mendengar kekhawatiran Xeni ini, Xiaoyan pada saat ini hatinya menegang. Xiaoyan menyadari bahwa hal itu sangat mungkin untuk dilakukan oleh klan iblis jiwa dan aliansi bayangan. Akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya apa yang harus ia lakukan pada saat ini. Tidak peduli seberapa berbakat Xiaoyan, Xiaoyan tidak bisa menandingi lawan yang jauh lebih kuat. Xiaoyan berpikir bahwa mungkin aliansi bayangan akan mengirim Dodi puncak bintang ke-6 atau bahkan Dodi awal bintang ke-7. Xiaoyan menjadi sangat bingung dan cemas di bawah semua orang yang pada saat ini terlihat khawatir. Xiaoyan berpikir bahwa lagi dengan klan iblis jiwa.